Intro Hai sahabat litigasi Jumpa lagi dengan kami Bambang Santoso di channel Litigasi TV Kita kali ini akan ya cerita-cerita atau ngobrol-ngobrol sebentar tentang dunia advokat Sahabat litigasi saat ini dunia advokat ya banyak sih orang yang menyoroti ya dulu kita tidak familiar dengan kata advokat dulu istilahnya pengacara kemudian istilahnya kuasa hukum sebenarnya antara pengacara dengan advokat ini ya sama tetapi kemudian di tahun 2003 setelah lahirnya undang-undang 18 2003 pengacara itu kemudian disebut dengan advokat undang-undangnya pun sekarang undang-undang advokat advokat itu banyak di asumsikan dengan sesuatu yang negatif ada juga ada juga yang berpikiran positif dengan advokat terkadang ketika seseorang menghadapi advokat sebagai kuasa hukum dalam perkara itu banyak langsung berpikiran negatif terhadap pengacara atau dengan kata-kata misalnya kenapa pakai pengacara? kenapa ya gini aja pakai pengacara? nah kemudian ketika berhadapan dengan pengacara itu sikapnya itu menunjukkan ketidaksukaan bahkan menunjukkan perlawanan-perlawanan yang tidak jarang perlawanan itu bersifat fisik pada akhir-akhir ini ada juga pengacara yang dipukuli oleh lawan kliennya nah ini kan sangat miris sebenarnya jadi teman-teman sekalian perlu kita renungkan bahwa fungsi pengacara di sini tidak melulu ya perdebatan tidak melulu kemudian untuk mencari perbedaan-perbedaan atau melebarkan sisi-sisi permusuhan jadi fungsi pengacara di sini ada yang bersifat juga ya menengahi lah ya sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan jadi jangan terlebih dahulu ketika lawan perkara kita memakai jasa pengacara kemudian ya asumsinya sudah asumsi negatif nah hadapi dulu kita ingin bicara apa persoalannya dan bagaimana solusinya nah kemudian kawan-kawan yang katakanlah berperkara terkadang menerima somasi dari pengacara kawan-kawan harus pahami bahwa somasi ini bertujuan sebenarnya untuk adanya pembicaraan adanya ya negosiasi dan mediasi supaya di dalam perkara yang sedang ditangani itu ada solusi ada titik temu bagaimana titik temunya yaitulah pembicaraan antara pengacara dengan lawannya makanya ketika jumpa dengan pengacara harusnya berpikiran positif saja berpikiran bahwa kemudian bagaimana menyelesaikan perkara yang sedang ditangani yang sedang dijalani ini selesai dengan baik selesai dengan damai atau juga pengacara dapat mendamaikan dari dua orang yang berkonflik teman-teman sekalian ini sebagai catatan dan renungan sepanjang kita berpraktek di dunia pengacara bahwa ya banyak sekali orang-orang yang kita jumpai lawan klien kita yang kita jumpai memandang negatif dengan kita maka haruslah berpikir positif sehingga permasalahan yang sedang berjalan ini dapat terselesaikan dengan damai dengan baik yang di dalamnya ada win-win solution ya perlu diketahui oleh semua ya oleh masyarakat secara keseluruhan bahwa pengacara ini tidak identik dengan kliennya contohnya misalnya ketika dua orang berperkara salah satunya memakai jasa lawyer kemudian salah satunya tidak yang tidak pakai pengacara jangan berpikir dong bahwa sifat-sifat yang ada di dalam kliennya kemudian dilimpahkan itu kepada pengacaranya atau katakanlah perselisihan yang sepanjang ini dialami dengan lawannya tersebut kemudian setelah ada pengacara berpindah permusuhan atau perselisihan itu dengan pengacara ini yang perlu kita dudukkan ya perlu kita fahamkan kepada masyarakat luas sehingga dalam menghadapi permasalahan hukum ini ya objektif menilai pengacara objektif bahwa tujuan pengacara tidak melulu untuk melakukan perdebatan-perdebatan tetapi juga ada untuk melakukan atau mengupayakan penyelesaian secara mediasi agar terdapat win-win solution oke sahabat litigasi ini perlu kita dudukkan sebenarnya karena di luar sana banyak orang yang menanggapi pengacara itu ya secara negatif perlu diketahui bahwa sejak lahirnya undang-undang 18 2003 pengacara itu menjadi bersetatus sebagai penegak hukum nah penegak hukum disini ya layaknya penegak hukum lain seperti kepolisian seperti jaksa dan hakim jadi kedudukannya setara karena seluruhnya adalah penegak hukum semua berjalan seperti tugas dan fungsinya kalau penyidik dan jaksa tugasnya memang ya kita katakan menyidik kalau kepolisian atau penyidik itu ya tugasnya menyidik tugasnya menyelidik menyelidiki perbuatan-perbuatan untuk menemukan tindak pidana mengumpulkan bukti-bukti sehingga terpenuhi unsur-unsur pidana yang dilaporkan nah ini fungsi penyidik nah fungsi jaksa apa ya jaksa setelah ada berkas dari polisi dilimpahkan ke kejaksaan kemungkinan jaksa melimpahkan itu ke pengadilan nah inilah fungsinya fungsi apokat apa nah sesungguhnya fungsi apokat disini adalah untuk membela makanya ada jasa hukum disini jasa hukumnya apa yaitu tadi membela mewakili menjalankan kuasa untuk kepentingan siapa tentunya untuk kepentingan klien jadi fungsi pengacara disini adalah membela sedangkan fungsi dari penegak-penegak hukum lain seperti tadi saya sebutkan penyidik dan kejaksaan mereka menyidik untuk mendudukan persoalan mereka menuntut untuk mendudukan tuntutannya untuk membuktikan tuntutannya sehingga tuntutannya itu dihadapkan di meja majlis hakim dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang ditudukan kepada terdakwa apa fungsi pengacara yang membela makanya jangan musuhi pengacara jangan anggap negatif pengacara karena pengacara advokat itu tugasnya membela apakah dia bersalah apakah tidak bersalah harus dibela tapi ingat kadang-kadang ada juga Famiro yang mengatakan walah salah kok dibela nah ini juga bahwa siapapun dia tentunya yang dihadapkan di meja persidangan itu adalah belum tentu bersalah makanya di kita di hukum kita memiliki asas praduga tidak bersalah per assumption of innocent jadi tidak selamanya orang yang dihadapkan di meja persidangan itu adalah orang bersalah kapan bersalah ketika ada putusan hakim menyatakan dia itu bersalah dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap oke sahabat litigasi yaitulah fungsi pengacara ya sehingga ya kalau saya bahasakan itu memang pitrah tugas pengacara itu adalah membela ketika orang membela ya harus berpikiran positif terhadap kliennya sehingga dia dapat membela secara total kliennya untuk katakanlah membela haknya jadi kata-kata ah yang bersalah kok dibela nah makanya yang dibela oleh pengacara disini adalah kepentingan hukumnya membela menegakkan hak-hak klien orang yang dihadapkan di persidangan orang yang masih menjalani proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang apa haknya contohnya aja setiap orang yang diperiksa baik di tingkat penyidikan ataupun di tingkat pengadilan itu memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa ada paksaan maupun tekanan nah untuk menjamin hak ini salah satu fungsinya diemban oleh pengacara katakanlah ketika diperiksa polisi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu atau ada perasaan-perasaan tertekan maka disini pengacara harus tampil maka disini pengacara ya harus mengkonfirmasinya sehingga tekanan-tekanan itu tidak ada nah kemudian yang perlu digarisbawahi lagi bahwa jangan ketika ada persoalan kemudian datang ke pengacara tetapi upayakan upayakan sebelum melakukan kegiatan-kegiatan bisnis dan lain sebagainya ya pakailah jasa konsultan hukum untuk menilai melihat dan merencanakan perbuatan-perbuatan agar tidak bersinggungan agar tidak melanggar hukum nah ini kan sangat perlu karena ya permasalahan hukum itu ya kita lihat sangat pelik ya sangat menyita energi sangat menyita materi pikiran dan lain sebagainya sehingga alangkah baiknya seperti ya seperti istilah-istilah petuah-petuah orang tua kita dulu bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati artinya sebelum terjadi cegahlah dengan berkonsultasi kepada pengacara sehingga duduk hukumnya posisi hukumnya atau prediksi hukumnya itu dapat diberikan oleh pengacara sehingga tidak terjerat oleh permasalahan-permasalahan hukum oke mungkin itu saja sabalitigasi dan ingat pengacara adalah penegak hukum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh